Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini Hari ini kita akan buat perbandingan 2 smartphone yang paling populer di 2018 dan 2019 Huawei Y9 Prime 2019 dengan Samsung Galaxy Note 9 Oke guys, kita simak video selanjutnya Samsung Galaxy Note 9 dan Huawei Y9 Prime 2019 Jadi saya disini akan buat comparison, processor, kamera, bateri, desain dan seterusnya ya guys Dan kita simak videonya, oke guys Oke guys, kita mulai dari desainnya Desain Huawei Y9 Prime 2019 menggunakan material plastik Dan di belakangnya melungkung, ianya sangat keren dan sangat indah saat dipandang Mencerminkan belakang sangat mewah serta e-legend, seperti kaca Tapi sebenarnya ia bukan kaca ya Oke guys, untuk Samsung Galaxy Note 9 desainnya sungguh futuristik E-legend, mewah dan sangat menarik Serta kokoh saat dalam genggaman Karena materialnya sudah menggunakan metal dan kaca depan belakang Untuk desainnya, kedua-duanya ada kelebihannya masing-masing Tapi untuk kualitas dan materialnya lebih baik dan lebih bagus di Samsung Galaxy Note 9 Ya maklum, karena Samsung Galaxy Note 9 yaitu sebuah smartphone flagship di Samsung ya Kita lanjutkan ke layarnya Samsung Galaxy Note 9 mempunyai layar Infinity Display Dengan dimensi 19.5 banding 9 Bobotnya mencapai 201 gram Sudah Gorning Gorilla Glass 5 Ukuran layar 6.4 inci dengan resolusi 2960 1440 Quad HD Plus 516 ppi Dual EG Super AMOLED ketahanan air Sertifikat IP68 Water Resistant Huawei Y9 Prime 2019 Huawei Y9 2019 menggunakan layar LTPS IPS LCD Dengan dimensi 19.5 banding 9 Bentang rasio Bobotnya mencapai 196 gram Ukuran layar 6.59 inci Dengan resolusi 1080 x 2340 Full HD Plus Kerapatan piksel mencapai 391 ppi Walaupun layarnya sedikit lebar Tapi sangat nyaman dalam genggaman Karena bezelnya kiri kanan atas bawah sangat tipis Samsung Galaxy Note 9 menggunakan chipset Exynos 910 CPU Octa-Core Android 9.0 Pie Internal 6GB RAM Serta 128GB RAM Sedangkan Y9 Prime 2019 menggunakan chipset Exynos 10F 12nm CPU Octa-Core 4GB RAM Serta ruang penyimpanan 128GB Oke guys kita lanjutkan ke baterainya Samsung Galaxy Note 9 mempunyai bateri berkapasitas 4000 mAh USB Type-C Pengecasan lebih pantas Serta bateri yang begitu awet Sedangkan di Huawei Y9 Prime 2019 Menggunakan bateri berkapasitas 4000 mAh USB Type-C Dapat mengecas lebih cepat Serta cukup awet untuk di kelasnya Oke guys Kita lanjutkan ke kameranya Samsung Galaxy Note 9 memiliki sensor kamera utama 1.5.5 inci lensa wide angle 12MP Satu lagi kamera telephoto 12MP dengan fungsi zoom 2x Dan digital zoom sampai 10x Untuk kamera depan 8MP aperture f1.7 Sudah dilengkapi sistem AF Sedangkan di Huawei Y9 Prime 2019 Sudah menggunakan triple kamera EI 16MP Tambah 8MP Tambah 2MP Kamera selfie Motorized pop-up 16MP lengkap dengan fitur bokeh Video recording 1080p 30fps Fitur-fitur kamera LED flash HDR Panorama Slow motion Oke guys Jadi kesimpulannya Saya cuma iseng-iseng aja Ingin membandingkan Kedua vendor besar Di dunia smartphone ini Samsung Galaxy Note 9 Dan Huawei Y9 Prime 2019 Saya rasa Anda semuanya Sudah tahu Mana satu yang terbaik Antara keduanya Silahkan berkomentar di bawah ini Like dan subscribe Serta share jika kalian suka Dan ini saya buat video ini Hanya untuk membandingkan Dua vendor yang paling besar Di dunia smartphone ini Jadi Ya memang kalian tahu Pasti Samsung Galaxy Note 9 Paling unggul untuk di video ini Oke guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton